Kamu kan kalo mandi kan susah ya kan, kudu di apa, bersih kamar mandi, nggak pake ember aja digituin. Coba, 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 coba. Nah yang kita coba nih. Misal, misal. Ke baskom, pake baskom. Iya. Kayak gini. Udah penuh. Gini mandinya. Kenapa nggak gini aja? Lebih susah kan, lebih susah. Kalo aku jadi kamu maaf ya. Kalo aku jadi kamu ya. Tau merimut ya. Kau buat gini. Iya. Gak cepat. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih, Q&A dari rakyat FYP ya. Coba, mana pertanyaannya? Pertanyaan netizen. Yang pertama. Kenapa nggak potong rambut? Takut sial atau sakit kalo dipotong? Nah. Nggak. Ya nggak, dipolehin aja sama mama. Gak boleh, boleh. Atau kayak Ipan Hakim kan percaya tuh sama yang dukun-dukunan. Karena... Pernanya kamu potong tuh jadi sakit gitu nggak? Nggak. Jadi ini hanya untuk ketaatan kamu pada ibu kamu? Iya. Sampai kapan boleh panjang gini? Kalo sudah menikah apa boleh dipotong? Mungkin? Iya, boleh. Atau udah menikah. Tujuannya apa sih? Mama kamu apa tujuannya? Mamanya tuh suka yang panjang-panjang. Suka aja rambut panjang gitu. Ya panjangin aja rambut mama. Gak mungkin mamanya. Ayahnya ya kalo menurut gue ya. Mamanya tuh pengen cita-cita punya rambut panjang. Mungkin nggak kesampean makanya dilimpahkan ke anaknya. Tapi anaknya tersiksa Fi. Nggak kamu happy kan? Iya happy. Kan mama happy, aku happy. Oh. Mama happy, kamu happy. Aku lebih happy. Happy, happy. Lu kan biasanya kalo ketemu rambut kan. Halo. Oh dia dia lu sama lu gimana? Coba. Halo. Apepala. Apepala. Kelar-kelar. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Pernah kutuan atau kutombean nggak tuh? Ah pernah kutuan atau kutombean nggak? Pernah kutuan waktu rambutnya masih pendek sekitar segini tuh. Gue juga kecil kutuan loh. Beneran lu. Kutu SD gue kutuan. Beneran Fi. Maksud sih. Berarti kamu calon orang kaya. Orang kaya tuh kecilnya kutuan. Kita kepikiran buat jadi. Film horror kan? Film horror nggak? Gara-gara gitu? Enggak. Karena aku sendiri takut sama horror. Gara-gara gitu. Takut sama? Takut. Yang berbau horror tuh takut. Eh saya baru mau calon. Calon hantu. Punggung kamu bolong nggak sih? Enggak. 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 Bercanda ya bener-bener. Lanjut ya lanjut. Penelitian mulu. Pernah nggak ada orang yang kaget karena dikira malu kalus? Ada nggak tapi? Jujur? Enggak ya? Enggak ada sih. Karena serinya kalau diumum tuh dikepang terus. Enggak tapi kamu tuh memang kayak hantu. Karena kamu selalu mengganggu dan selalu mengikuti dan nggak pernah hilang dong. Ohhhh. Ohhhh. Satu menghantui. Lanjut. Next. Pertanyaan berikutnya. Pernah dibully nggak karena rambutnya panjang selantai? Pernah nggak? Pernah waktu SD gitu. SD udah selantai juga? Ya belum cuman ya pernah gitu kan. Panjang banget. Di bulinya gimana? Ya kayak dibilang rambut jaran lah atau. Jaran? Oh rambut jaran. Kayak dulu kan. Udah. Udah. Ya terus bawahnya serambut kayak gitu kan waktu SD segitu kan. Ya kayak beda kan sama yang lainnya rambutnya biasa gitu. Oh gitu kurang suka. Pas lagi gitu kan kamu masih kecil. Protes nggak ke mama? Mama aku jadinya diolok-olok gitu. Ya belum protes gitu sih. Ya udah di cuekin aja ya. Udah kebal berarti dia. Selanjutnya ya. Selanjutnya. Kalo keramas nyabisin berapa botol sampo? Uh saya tuh sederam. Kan satu botol sampo itu biasanya bisa buat 4 kali keramas. 4 kali? 4 kali? Sebotol ya? Kayak itu 2 tahun. Jadi kamu berapa satu botol? Iya satu botol 4 kali keramas. 4 kali keramas harus habis. Jadi kamu tuh perawatan itu keramas pasti. Iya. 12 hari sekali. Iya. Terimbat? Enggak pernah sih malah. Atau pake minyak kurang aring itu? Iya pak. Setiap di sisir itu pake minyak kemiri kayak gitu. Iya. Penasaran mendingan tanya mamahnya gimana? Haaah gue bener. Aku bener. Kita coba ya. Bisa ngobrol mamahnya. Biar kamu punya rambut seperti dia. Biar kamu punya rambut seperti dia.